selamat datang di channel A3A Ripple sebelum anda menonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys dan aktifkan tombol loncengnya agar anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami selamat menonton halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya jadi dari channel A3A Ripple kali ini saya berkunjung ke Ketua Senior kita Ketua Koperasi Binakar yang ada di Bandung dimana lapak A3A Ripple ini sudah teregister ya teman-teman sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya pada saya tentang legalitas mengenai lapak saya, yaitu lapak saya dan adik saya, yaitu A3A Ripple nah disini sudah ada Ketua Koperasi kita dari Koperasi Binakar saya mau berbincang-bincang soalnya kemarin teman-teman ada kasus terjadi soal penjualan senapan angin yang melebihi kaliber di atas ketentuan pemerintah ya boleh ya teman-teman dan saya sekarang lagi di rumah Ketua Koperasi kita yaitu Koperasi Binakarya ya teman-teman oke nah panggung ya dari A3Ripple gini mau tanya ke Mbak Bre ini soal legalitas sebenarnya untuk membuat senapan angin itu yang resmi itu seperti kayak gimana sih legalitas kita sudah punya legalitas dari Mabes Polri dibutuhkan dengan surat tiap bengkel punya surat kalau andainya bengkel tidak punya surat itu berarti ilegal kalau sudah punya indetentas itu itu dianggapnya legal kata Mabes keduanya setiap anggota koperasi itu diberi kartu anggota jadi kartu anggota mengukuhkan dan meneguhkan bahwa kalau ada dari kepolisian dari mana saja kita bisa dibuktikan kita itu bukan operasi yang ilegal operasi yang benar-benar dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan skit dari Mabes Polri betul nah gini ya Baya jadi untuk senapan angin industri senapan angin untuk lapak-lapak pengajin senapan angin itu hanya diperbolehkan untuk memproduksi kaliber 4,5 saja ya jadi selain kaliber itu tidak boleh yang ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan surat dari Mabes itu yang diproduksi oleh kita itu hanya kaliber 4,5 dan jual-beli pun harus kaliber 4,5 lebih kalibernya daripada itu namanya ilegal ada yang 5,5 ada yang genepili dan sebagainya itu ilegal itu orang yang berkewajiban antara polisi silahkan saja itu memeriksanya andainya ada anggota kami yang membuat itu pun Bapak bisa melaporkan kepada kami boleh dilihatin salah satu contoh ibaratnya apa rasi seperti kayak tadi seperti kayak tadi surat anggota misalkan atau apa surat karya seperti kayak tadi setiap anggota setiap anggota juga puja sudah ada sudah ada tidak ngambil aja idam nah seperti kayak gini ya teman-teman ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita mengenai ibaratnya produksi senapan angin karena banyak sekali senapan angin yang beredar ilegal ya nah ini seperti kayak gini ya teman-teman seperti kayak gini ini yang ditunjukkan oleh ketua kooperasi kita dari ketua kooperasi Binda Karya yang berkedudukan di jalan kantor Cikru jadi apa tuh ini ini ketentuannya seperti ini ya teman-teman dan ini benar-benar legal setiap anggota kooperasi harus mematuhi aturan hukum yang berlaku jika melanggar menjadi tanggung jawab pribadinya secara hukum terus yang poin kedua adalah senapan angin 4,5 mm tidak boleh dimodifikasi menjadi kaliber yang melebihi kaliber dari 4,5 karena hal tersebut melanggar undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 nah poin ketiga peraturan ini adalah hasil kesepakatan semua pihak dan keempat keanggotaan harus terregister tiap tahun nah ini ini udah jelas poinnya ya disini sudah ada jadi begitu ya kemarin ada apa tuh kasus mengenai peredaran senapan angin ilegal nah itu itu sebenarnya gimana kalau dari kacamata hukum yang di lumajang itu yang di lumajang disirahkan saja orang lumajang kan yang bibirnya itu orang lumajang hanya kita jangan terlibat dengan senjata bikin lumajang kita tidak boleh memperjualbelikan senapan-senapan yang melanggar aturan yang tadi jadi kalau 4,5 itu bebas ya bisa 5,5 itu bisa hanya bisa diperjualbelikan untuk penertibannya STKS setiap orang yang memberi senapan meledaptar ke konseknya masing-masing mendaftarkan paham dia itu ke senapan untuk ketertibannya seperti itu kalau tanpa STKS itu gimana kalau STKS sementara kalau belum punya tidak apa-apa tidak apa-apa bisa saja ada yang memberi dari koperasi bisa mengeluarkan STKS ya teman-teman sebagai informasi saja ini juga ada saya idam di sini jadi jadi gitu ya ada yang jelas ya itu ya penjelasan dari ketua koperasi kita yang ada di koperasi Bina Karya kita telah bekerjasama dengan koperasi Bina Karya dan saya dan adik saya itu adalah sebagai anggota dari koperasi Bina Karya yang diketuai oleh Bapak Idy teman-teman kan tahu sendiri Bapak Idy ini sangat populer ya dia adalah salah satu tokoh sesepuh pengrajin yang ada sekota Bandung siapa yang tidak kenal dengan beliau dan sudah masuk di apa di relay di berbagai stasiun televisi juga terus surat kabar juga bisa dilihat di tempo apa segala macam nama beliau dan saya langsung menghadap ke ketua koperasi kita untuk menanyakan seputar legalitas senapan angin ini jadi bagi teman-teman yang ingin mengilihat senapan angin di kita di kita aman legal ya tanpa ada masalah apa-apa karena kami sebagai entry repol sudah terregister di kooperasi minah karya ya di kooperasi minah karya dan ini ini orang tua saya juga disini jadi sebagai kalau saya ibaratnya bertanya doa selalu ke beliau dan selalu konsultasi mengenai penjualan senapan angin karena terus terang aja ya teman-teman senapan angin itu itu merupakan warisan budaya bangsa yang harus ditelestarikan dan harus tetap dijaga pelestariannya dan jangan disalahgunakan karena kami karena kami ya betul ya beliau karena kami hanya memproduksi hanya memproduksi saja dan gunakan hanya untuk kegiatan olahraga menembak dan berburu saja jadi selain itu tidak boleh ya juga aturan-aturannya apabila ada hewan yang diluni itu kita boleh ditemak jangan jadi permainan betul-betul jadi senapan angin itu kegunaannya adalah kesatu untuk olahraga menembak dan kegiatan berburu serta membasmi hama cuman itu saja ya teman-teman jadi selain itu tidak boleh ya penggunaannya baik dan kita yang hanya diperbolehkan itu hanya haribat 4,5 4,5 saja ya teman-teman oke teman-teman terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya ketemu lagi dengan video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Nama Lembang Gunung Takuban Perahu dan juga Bandung sudah menjadi hal yang cukup lazim di benak Anda ketika kita berbicara tentang wisata destinasi di Jawa Barat nah bagi Anda yang berlibur di Sumedang ini ada satu alternatif desa wisata yang bukan hanya terkenal dengan tahunya saja tapi juga ada kerajinan tangan uniknya Merakit senapan angin ini menjadi profesi warga desa Cikeruh selama puluhan tahun yang kini kerajinan tangannya dikenal hingga keluar Pulau Jawa informasi ini sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita hari ini saksikan kami melalui buletin Jawa Barat setiap hari Senin hingga Jumat pukul 13.25 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akhirnya saya Widya Saputra mengwakili seluruh rencangan semua yang bertugas undur pamit terima kasih atas kebersamaan Anda sampai jumpa wilujung siang membidik rejeki lewat senapan inilah aktivitas IDI Sunaide sehari-hari pria berusia 75 tahun ini sudah lebih dari 30 tahun bekerja sebagai perakit senapan angin di desa Cikeruh Semedang, Jawa Barat di ruangan berukuran 4x5 meter inilah 50 pucuk senapan angin dihasilkan perbulannya sejak 1992 IDI mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk membuka Koperasi Senapan Angin di Kecamatan Jatinangor pengerajian senapan angin itu mulai dari tahun 1964 nah dari 1964 memang perkembangan senapan angin terus berlanjut dan berkembang sehingga tahun 80 sampai 85 perkembangan senapan angin itu banyak sekali pengerajiannya sampai jumlahnya 300 lebih sekarang yang membuat senapan itu berusuh generasi yang muda tak hanya dijual di Jawa Barat air rifle berkaliber 4,5 mm dipasarkan hingga ke Pulau Kalimantan dan Papua tak heran warga desa Cikeruh dikenal sebagai pengrajin senapan angin 3 jenis senapan angin yang dijual yaitu senapan pompa per dan gas masing-masing hasil tempahan dari bahan baku besi dan kayu ternyata ternyata dik-dekan tapi agak berat juga ternyata senapannya dan ternyata senapan ini juga dijadikan para orang-orang yang membeli ini sebagai saran olahraga karena juga melatih otot serta daya konsentrasi ini pak ternyata berat ya IDI bekerja sama dengan puluhan pedagang termasuk Andri Hakim yang sudah 17 tahun menjadikan senapan angin sebagai mata pencaharian utama hasil garapan IDI dan 4 anggota koperasinya dipanderol dengan harga 500 ribu hingga 8 juta rupiah dalam sebulan pedagang dapat merauh penghasilan hingga 20 juta rupiah memang Cipacing termasuk sentra kerajaan dan senapan angin dari dulu gitu jadi hampir semua warga disini termasuk pengrajin Cipacing pengrajin senapan angin pada momen tertentu seperti musim panen dan lebaran senapan angin menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan ya karena produk Cipacing sudah terkenal dari dulu gitu ya pembuat senapan angin juga bagus-bagus modelnya gitu terus kualitasnya selain menjadi roda ekonomi kerajinan senapan angin menjadikan desa ini sebagai penerus warisana luhur yang telah dirintis sejak tahun 1960-an dari Sumedang, Jawa Barat selamat menikmati selamat menikmati